Petugas dari Satresim Polres Ngawi menangkap DPO mantan Direktur Utama BPR Utama Widodo di Kota Solo terkait dugaan kasus pinjaman fiktif sebesar Rp290 juta. Perempuan itu langsung digelandang ke kantor Polres Ngawi. Suci Sugiharti, 58 tahun, perempuan warga Jalan Pati Unus Keluran Ketanggi, Kecamatan Kabupaten Ngawi ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke kantor Polres Ngawi. Hampir selama tujuh bulan menjadi DPO, pelaku ditangkap petugas di tempat persembunyianya di sebuah rumah kos di wilayah Solo, Jawa Tengah. Kasat Resim Polres Ngawi, AKP Tony Hirumawan menjelaskan jika Suci Sugiharti sejak Desember 2021 ditetapkan sebagai tersangka kasus pinjaman fiktif sebesar Rp290 juta. Selama dalam pelarian, tersangka tinggal berpindah-pindah mulai dari Magetan, Nganjuk hingga Solo untuk menghindari kejaran petugas. Tersangka juga sempat bekerja sebagai buruh laundry. Menurutnya, penangkapan berawal dari laporan korban Sarinten, 33 tahun, warga desa Keresoherjo, Kecamatan Genengawi. Awal pinjaman korban Rp30 juta dengan jaminan sertifikat rumah mendadak mempengkak menjadi Rp290 juta. Korban yang tidak derima langsung melapor ke polisi. Itu singgah di sebuah tempat di daerah Magetan, lanjut di daerah Ganjuk, terus yang terakhir, 4 bulan terakhir itu di daerah Solo. Tepatnya di Surakarta, tempat kos. Di sana kerja apa, Komendan? Sebagai buruh laundry. Jadi DPO udah berapa lama, Jalan? Selama 7 bulan. Selama kasus apa itu? Tipu gelap. Tipe gelap. Nilainya? Untuk nilai kasus antipu gelapnya sebesar Rp290 juta. Itu gimana caranya dia melipu penggelapan itu? Ya, melalui pengajuan lewat sertifikat, dia pembohon itu mengajukan sebesar Rp30 juta. Tidak taunya si korbannya itu tahun-tahun Rp290 juta. Ya, saya tidak tahu kalau dimasuk nondik BPR, ya lapor. Berapa juta dia masukkan? Dimasuknya Rp290 juta. Tahunya Mbak kalau Mbak sertifikatnya dimasukkan segitu? Dari pihak BPR ke sini. Terus Mbak kaget gitu? Kaget, orang saya nggak merasa hutang kok. Mbak, selain Mbak sendiri, siapa aja Mbak yang kena? Nah, totalnya saya nggak tahu. Yang jelas banyak sekali. Hingga kini petugas masih terus mengembangkan kasus tersebut karena diduga masih banyak korban yang belum melapor. Belum diketahui secara pasti jumlah para nasabah yang digelapkan oleh tersangka. BPR Utomo Widodo di Ngawi sendiri saat ini sudah diambil oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk melayani ex-nasabah setelah izin usahanya dijabut OJK. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.